Hari Raya Tradisional di Negara Tiongkok Hari Raya Tiongkok Hari Raya Tiongkok Oke, kegiatan-kegiatan apa saja sih yang dilakukan ketika Hari Raya Tiongkok ini? Nah, yang pertama yang paling orang Medan kenal gitu ya. Biasanya silakan kalian lihat sebelah kanan atas. Nah, di situ ada tergantung semacam kayak ketupat atau lupis versi Mandarin. Nah, gitu ya. Itu namanya adalah Chongzi. Atau di Medan kita kenal dengan istilah Chang. Jadi, Chongzi itu ada dua jenis. Satu itu namanya adalah Jian Shui Chong. Atau di Medan dikenal dengan sebutan Ki Chang. Terus ada lagi namanya Rouzong. Atau di Medan disebut dengan sebutan Ba Chang. Jadi, kalau kalian sering dengar orang bilang Ba Chang, Ba Chang. Ba Chang itu artinya adalah Rouzong. Rouzong itu artinya daging ya kan. Chong itu artinya makanan itu namanya Chong. Chongzi ya kan. Jadi, yang isinya ada daging. Makanya namanya Ba Chang. Kalau Ki Chang itu polos gak ada isinya. Nanti gambar ilustrasinya ada mungkin di air slide kita ya. Jadi, untuk kalian yang belum pernah lihat bisa nampak lah ya. Tapi, saya rasa kebanyakan kalau di Medan gak pernah kalian makan pun tau lah ya. Pernah lihat-lihat di pajak-pajak gitu ada dijual gitu ya. Oke, nah itu dia contoh gambar ilustrasinya. Terus, selain makan Chongzi, selain makan ketupat itu ya. Ada kegiatan apa lagi yang lain? Nah, kegiatan yang lain itu pada umumnya ada ini. Lomba perahu naga. Tapi, mungkin di Medan agak tidak ya. Tidak ada lomba perahu naga ini. Mungkin karena keterbatasan lokasi tempat untuk lomba perahunya dan sebagainya. Jadi, tidak ada. Kalau di Medan, tidak ada. Biasanya di Medan ya hanya makan bak Chang itu saja ya. Atau makan chitong, hanya itu saja sih perayaannya. Tapi, selain itu, biasanya di daerah-daerah yang lain, biasanya ada lomba perahu naga. Karena ini berhubungan dengan cerita asal mula terjadinya hari Tuan U ini. Hari Raya Tuan U ini. Kenapa bisa ada kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Oke, jadi kita akan mulai ke kosa katanya terlebih dahulu. Oke, mari kita lanjut ke slide yang berikutnya ya. Terima kasih. Oke, mari kita mulai dari kosa katanya terlebih dahulu. Nanti setelah semua kosa kata di satu lembar setelah ini sudah terbaca, baru mana yang butuh penjelasan baru saya jelaskan ya. Jadi, kalian boleh mengikuti dari depan layar masing-masing ya. Oke, kita mulai dari kosa kata yang pertama dulu. Jadi, kita mulai dari kata yang pertama dulu. Kua, kue, kue. Kuvidu. Ku피, kuosi, ku πά�. Ku ladang, kuang, kuang. Luang, kuang. prilin wahrscheinlich,ança, kuang. Leng outside, ku linguai,ering. bringen bucketDaan. Afanhui, cum Seh-tu amb K сил-tu ya kan berada. Hai, sus-tu yang berada. 안-tu ayu funt Lock sehat ludan-yat einh? martin. Whewiki, bem, beti,被. Gabe, tej, kuang. Oke, kita lihat artinya sama-sama ya Shi itu artinya adalah puisi Jadi, Shi itu artinya adalah puisi Misalnya, kalau di belakangnya saya tambah dengan satu huruf Ren Ren itu dulu sudah pernah kita pelajari Ren itu artinya adalah orang Jadi, kalau saya bilang Shi Ren Apa itu artinya? Shi Ren Puisi orang Nah, itu maksudnya apa? Orang yang membuat puisi Atau aliasnya penyair Atau bahasa Indonesia penyair Orang yang membuat puisi Itu namanya Shi Ren Oke, Ta Chen itu artinya pejabat atau menteri kerajaan Kalau ini untuk sebutan untuk yang sistemnya masih kerajaan gitu ya Itu namanya Ta Chen gitu Menteri-menteri kerajaan di zaman dulu Waktu masih ada pakai sistem kerajaan, kaisar gitu Itu menterinya, pejabatnya namanya Ta Chen Tapi kalau sekarang menterinya namanya Kuan Yuan Karena sekarang pemerintahnya kan gak kerajaan lagi Jadi, menteri-menteri sekarang namanya adalah Kuan Yuan Tapi kalau kalian misalnya Ada dulu mahasiswa saya yang belajar bahasa Jepang Nah, dia bilang kanji Jepang untuk menteri masih sama ya Itu tetap tulisannya seperti Ta Chen itu Tapi mungkin cara bacanya berbeda ya Ya, karena dulu Jepang dengan Korea kan bagian dari negara Tiongkok Makanya tulisan kanji Jepang itu adalah han sebahasa Mandarin Cuma arti dan cara penyebutannya mungkin kadang ada sedikit yang berbeda Jadi kayak saya yang tidak tahu bahasa Jepang Saya pergi ke Jepang kalau saya lihat kanjinya itu Saya bisa tebak-tebak itu maksudnya apa Sama seperti dulu ketika belajar di buku Jilid 1 ya Ada di sana tulisan Sien Shen Sien Shen dalam bahasa Mandarin itu artinya adalah Tuan Mister gitu ya Tetapi mahasiswa saya yang belajar bahasa Jepang Dia bilang loh kok di bahasa Jepang kanji Sien Shen ini tulisannya Bacanya adalah Sensei Artinya adalah Guru kan Sensei itu kan Guru Kenapa dalam bahasa Mandarin berubah artinya menjadi Tuan Nah, itu ada pengaruhnya karena dulu di zaman dahulu kala Orang memang memang memanggil guru mereka dengan sebutan Sien Shen Guru atau orang yang terpelajar itu juga dipanggil Sien Shen Kenapa? Karena dulu yang boleh sekolah hanya laki-laki Tidak ada perempuan yang sekolah Perempuan tidak boleh sekolah Ada peribahasa mengatakan Ni zu ucaipian syute gitu ya Orang zaman dahulu pemikirannya menganggap Perempuan itu kalau tidak punya bakat Tidak punya talenta Itu adalah perempuan yang baik Artinya perempuan yang bagus gitu Yang baik Jadi perempuan yang baik itu dia tidak boleh terlalu pintar Dia tidak boleh punya bakat Tidak boleh punya talenta gitu Jadi harus penurut Nah, itu baru perempuan yang baik Berbeda dengan pandangan sekarang ya Jadi di zaman dahulu perempuan di negara Tiongkok tidak diperbolehkan sekolah Gitu ya Jadi kebanyakan yang terpelajar yang sekolah Dan bisa menjadi guru Itu sudah pasti adalah laki-laki kan Sehingga yang menjadi guru ya pasti laki-laki Maka murid-muridnya memanggil guru mereka dengan sebutan Sien Shen Yang artinya tuan Ya itu usaha saja Oke ya kan Tidak ada masalah Tapi seiring perkembangan zaman Sekarang kan perempuan juga sudah boleh sekolah Sudah bisa menjadi guru Masa gurunya perempuan dipanggil tuan Kan aneh jadinya ya kan Maka digantilah Sekarang guru tidak lagi dipanggil Sien Shen Tetapi dipanggil dengan sebutan Laoshi Jadi Laoshi itu tidak membedakan jenis kelamin Nah tetapi di Jepang itu kan dulunya pulau kosong kan Jadi terus ada yang pindah ke sana Membawa budaya dari negara Tiongkok Maka mereka tetap menggunakan istilah lama Sehingga Sien Shen itu tetap tulisan kanjinya itu Dibaca Sensei gitu Itu artinya adalah guru Di Jepang tidak ada terjadi perubahan Tapi kalau di negara Tiongkok ya sudah berubah Tapi kalau kita pergi ke misalnya kampung-kampung gitu ya Ada orang-orang yang usianya sudah tua Kakek-kakek, nenek-nenek gitu Kadang kalau ada misalnya Dokter atau guru Misalnya yang mengabdi ke daerah terpencil begitu Misalnya mereka juga akan memanggil guru atau dokter-dokter tersebut Dengan sebutan Sien Shen Kalau dia itu laki-laki Karena terbawa budaya yang zaman dahulu Jadi dulu menganggap kalau orang itu dia punya bakat Berpengetahuan jadi dokter gitu kan Berpengetahuan ya kan Kemudian dia misalnya orang yang terpelajar Pernah sekolah Maka akan dipanggil dengan sebutan Sien Shen Itu untuk istilah zaman dahulu Tuan gitu Itu artinya Tapi kalau sekarang sih Di dalam bahasa Mandarin Yang disebut Sien Shen adalah semua orang yang berjenis kelamin laki-laki Boleh kamu panggil Sien Shen Misalnya Andi, Sien Shen, Budi, Sien Shen dan sebagainya Jadi itu bedanya Oke Maka disini Ta Chen Itu biasanya digunakan untuk menyebutkan pejabat ya Tapi di zaman dahulu gitu Kalau sekarang namanya Kuan Yuan Oke lanjut yang ketiga Disana ada kata Tiju Tiju itu artinya mengusulkan Memberikan saran Mengutarakan pendapatnya Itu namanya Tiju Kemudian berikutnya adalah Tiju Tiju itu artinya adalah politik Tiju itu pendirian Tidak ada masalah ya Tiju itu artinya tetapi namun Ini juga oke-oke aja Show itu artinya merasakan Nah jadi misalnya Ini sering kalau kalian nonton drama atau apa Si pemeran ceweknya mengatakan Show kow le Saya sudah cukup merasakan ini Jadi show itu artinya merasakan atau menerima Itu arti dari kata show Oke Wang itu artinya raja Selain artinya raja Wang ini juga artinya adalah marga orang Jadi kadang kalau kamu Misalnya nanya temenmu Eh marga kamu apa? Terus dia bilang saya marga Wang Tulisannya seperti ini Nah itu artinya adalah raja Jadi arti dari marganya itu raja Jadi kadang marga itu Ada artinya dalam bahasa Mandarin Ya jadi Wang ini selain artinya raja Dia juga bisa menjadi marga orang Ya Kalau yang bermarga Wang ini Biasanya di belakang Namanya yang Indonesia Biasanya ada Ong-Ongnya gitu Misalnya apa Ongkosari Atau siapalah Pokoknya gitu-gitulah Kalau di belakangnya ada Karena dalam bahasa Hokkien Ong itu kan artinya raja Jadi dia menggunakan Sebutan dari bahasa Hokkiennya Maka di belakangnya kadang Kalau kalian lihat Ada temen belakangnya Ada Ongkosari Atau Ongko gitu Nah itu biasanya dia itu adalah Marga Wang Ya dalam bahasa Mandarin Artinya raja Penyanyi yang marga Wang Siapa ya kira-kira Oh Wang Lihong Kalau kalian ada Dengar-dengar lagu Mandarin Wang Lihong Itu dia marga Wang Nah itu contoh Apa ya Artis gitu ya Penyanyi yang menggunakan Marga Wang Oke lanjut berikutnya Ada lagi kata Lingwai Lingwai itu artinya yang lain Lingwai itu orang yang lain Lingwai itu shu Buku yang lain Dan sebagainya Pantui itu keberatan Tidak ada masalah Pei itu dipakai Untuk kalimat pasif Misalnya Saya bilang Oh kita gabungkan aja Dengan di bawah Kan itu usir Pei kan Le Sudah diusir Terusir Nah jadi Dia menunjukkan kalimat pasif Kalau ada kata pei Oke Oke kita lanjut ke slide berikutnya Oke sama Saya bacakan dulu ya Chuan kai, chuan kai, chuan kai Beih tong wan feng, beih tong wan feng, beih tong wan feng Zang, zang, zang Hwa chuan, hwa chuan, hwa chuan Shun jau, shun jau, shun jau Tansin, tansin, tansin Shanghai, shanghai, shanghai Yong, yung, yung Oke, kita lihat artinya sama-sama ya Nah, tu chan itu artinya adalah ibu kota Ibu kota di sini juga ibu kota di zaman dahulu kala ya Zaman kerajaan dulu itu namanya tu chan Kalau sekarang kita bilang ibu kota itu shou tu Jadi beda istilah ya Ini untuk ucapan orang kuno gitu Sebetarnya tu chan ya untuk ibu kota Tapi kalau sekarang, zaman sekarang Ibu kota namanya adalah shou tu Misalnya saya bilang Indonesia atau shou tu Saya yajata Ibu kota Indonesia di Jakarta Sekarang kan masih di Jakarta ya Belum pindah Oke, jadi shou tu kalau untuk yang modern ya Oke, kita lanjut berikutnya Mie, wang Mie itu artinya adalah Habis gitu Jadi kalau kita lihat tulisannya Di bawahnya itu ada ho Artinya api Di atasnya ada satu Kayak tempat tutup Apinya tertutup Berarti itu artinya musnah Habis apinya Apinya tertutup Padam, padam Itu artinya mie Mie itu artinya padam Jadi misalnya kalau kita bilang Lacu, mie, le Lilin sudah padam Mie itu artinya padam Wang itu artinya mati Musnah gitu Jadi api Apinya Apa Penerangannya sudah padam Orang-orangnya sudah meninggal semua Berarti itu mie, wang Itu artinya binasa Atau musnah Itu artinya Wancen artinya semuanya Keseluruhan Po mie Po itu artinya Koyak Atau rusak Itu artinya po Mie sama dengan yang tadi padam Jadi itu artinya Sirna Lenyap Hilang Itu artinya po mie Nah, ada yang bertanya Apa sih beda mie, wang Dengan po mie Apa bedanya Binasa, musnah, hilang, lenyap, sirna Kan sama aja Kalau dalam bahasa Indonesia Kayaknya kedengarannya mirip Artinya ya barang itu ya Hilang, rusak, lenyap Kan gitu Musnah Kan sama aja Dalam bahasa Indonesia Tapi penggunaannya Dalam bahasa mandari Ada sedikit perbedaan Untuk mie, wang Dengan po mie Nah, contohnya seperti ini Misalnya saya bilang Bedanya ya Mie, wang itu Bedanya seperti ini Mie, wang itu dipakai Untuk benda yang nampak Nah, tapi kalau po mie itu Untuk benda yang Abstrak Tidak nampak Nah, jadi misalnya Saya bilang Nah, kota itu Sudah musnah Atau Negara itu Sudah musnah Sudah lenyap Misalnya gara-gara perang Sudah lenyap Negara itu Sudah hilang Sudah Sudah ada lagi Negara itu Sudah binasa Sudah musnah Nah, itu Mie, wang Jadi dia dari sebuah negara Yang nampak Jadi hilang Nah, itu pakai mie, wang Tapi kalau po mie itu Misalnya seperti ini Tata si, wang Po mie, le Harapan dia Sudah musnah Harapan dia Sudah lenyap Harapan dia itu Bentuknya gimana Kan gak nampak Abstrak dia ya Tapi benda itu ada Nah, benda itu ada Tapi tidak nampak Oleh mata kita Itu menggunakan Kata po mie Ya, atau misalnya Hons yang Po mie Hayalan dia Sudah lenyap Sudah Sirnah Sudah musnah Nah, jadi Bahasa Indonesia Kan sama aja Tapi dalam bahasa Mandarin Dibedakan Kalau misalnya Untuk benda yang Nampak oleh mata Itu pakai mie Wang Ya, kalau sudah Lenyap gitu ya Tapi kalau misalnya Untuk benda yang Tidak nampak oleh mata Itu pakai kata Po mie Walaupun Bahasa Indonesia Sebetulnya Gak beda jauh Arti dari keduanya ya Tapi dalam bahasa Mandarin Dibedakan Jadi, kalau kita Mau menggunakan Untuk benda yang Abstrak Kita pakai Po mie Kalau benda yang Fisiknya nyata Itu kita pakai Mie Wang Oke, kita lanjut Berikutnya Tao jiang zi jing Tao itu artinya Membuang sesuatu ya Membuang sesuatu gitu Jang itu artinya Sungai Jadi, membuang Sesuatu ke sungai ya Atau Melemparkan Sesuatu ke sungai ya Zi itu diri sendiri Jing itu akhir Mengakhiri dirinya sendiri Dengan melempar dirinya Kedalam sungai Berarti ini artinya Bunuh diri Tapi dengan cara Terjun ke sungai Itu dia artinya Tao jiang zi jing Nah, zi jing itu Ucapan yang lebih formal Dan lebih Klasik gitu Kalau Bahasa sehari-harinya Kadang kamu dengar Orang bilangnya Zi sa Zi itu diri sendiri Sha itu artinya Bunuh Membunuh dirinya sendiri Sama Zi sa dengan zi jing Itu sama artinya Mengakhiri hidupnya sendiri Dengan Apa Membunuh diri Itu sama lah ya Nah, jadi Tao jiang zi jing Artinya dia bunuh diri Dengan cara Terjun ke sungai Itu dia artinya Tapi ini jangan ditiru ya Gak boleh ditiru Oke Lanjut berikutnya Chuan kai Itu artinya Tersebar Oke Pei tong wan Itu artinya sedih Sedih dan sakit Tong itu sakit Jadi kalau kita Misalnya Kamu bilang Sakit kepala Kepala Bahasa Mandarin Tau Jadi kalau sakit kepala Kamu bilangnya Tau tong Itu sakit kepala Kalau misalnya Tuzi tong Tuzi itu perut Tuzi tong Itu artinya Sakit perut Sin tong Sin itu hati Sin tong Sakit hati Nah, itu dia Jadi tong itu artinya Sakit Pei tong wan Sedih sakit Wan Nah, dulu waktu Belajar jumlah Uang yang sampai Triliun-triliun itu Kan ada kita Belajar wan itu kan Wan itu artinya Empat digit ya Sepuluh ribu ya Fun itu point Jadi point sakit Dan sedihnya Sampai sepuluh ribu Berarti artinya Sangat luar biasa Sedih lah Itu artinya Pei tong wan Fun ya Oke Lanjut berikutnya Chen itu artinya Berebut Misalnya Chen wancu Berebut mainan Dan sebagainya ya Jadi Chen itu artinya Berebut Hua Chuan mendayung perahu Mendayung sampan Hua itu Mendayung Chuan itu perahu Xin cao Itu artinya Mencari Kemudian Tan Sin itu artinya Khawatir Tan itu artinya Memiko Sin itu hati Hatinya dipikul-pikul Terus Berarti artinya Dia khawatir Gak tenang Dia gelisah Itu artinya Tan Sin Tan Sin itu khawatir Hatinya dipikul-pikul Terus Nah ketika dia sudah lega Sudah tenang Bahasa Mandarin Namanya Fang Xin Fang itu artinya Meletakkan Hatinya gak dipikul lagi Diletakkan Nah jadi Udah Udah diletakkan Berarti udah tenang Udah lega Itu artinya Jadi Tan Sin itu artinya Khawatir Fang Xin itu artinya Adalah Tenang Itu artinya Oke Shanghai ini artinya Adalah melukai Bukan Shanghai ya Shanghai itu Nama kota Ini Shanghai Nadanya beda ya Shanghai itu artinya Melukai Ini Shanghai loh Kamu sudah melukai Saya misalnya Jadi Shanghai itu artinya Melukai Yong itu menggunakan Memakai Gak ada masalah Oke kita lanjut ke slide Yang selanjutnya ya Oke kita baca dulu Chu Zi Chu Zi Chu Zi Chu Zi Ye 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 Ba 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 Mi 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 Bao 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 Ren 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 Wei 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 Cong vesti Cong zi Cong ci Cong zi Cong zi Cong zi Sai long zhou 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 Jim lien Украї Geme Garden Bi aben Wanda 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 Oke kita lihat artinya sama sama Cu atau cu zu Artinya kedua huruf ini mau pakai zu di belakang atau tidak Artinya itu tetap sama Mau dia sebutannya cu Mau dia sebutannya cu zu Itu tetap artinya adalah sama Yaitu bambu Oke, ye itu artinya daun Jadi misalnya Kita hari Kalian kayaknya belum ya Tapi kalau misalnya di kelas Kadang kan saya ada Apa ya Membuat contoh-contoh gitu Mungkin ini di video jadi belum Misalnya fanshu Nah fanshu itu artinya adalah ubi Kalau biasanya di kelas saya kasih kalian tebak-tebak Tapi ini gak bisa tebak-tebak Karena kalau tebak-tebak begini Saya kesannya seperti orang gila Apa artinya? Padahal gak ada orang disini Ngomong sendirian gitu ya Yaudah saya kasih tau aja Fanshu itu artinya adalah ubi Jadi fanshu itu ubi Nah kalau saya bilang fanshu Ye itu artinya adalah daun ubi Atau dulu pernah kita belajar buah-buahan Di buku jirat 2 kita Ada buah-buahan Di situ misalnya ada Mukwa Mukwa itu pepaya Mukwa Jadi mukwa ye Odaun pepaya Dan sebagainya Oke Jadi ye itu artinya daun Oke Ada juga yang menyebutnya ye zu Itu pun boleh Sama seperti cu yang di atas Ada atau tidak zu Di belakang itu tetap artinya sama ya Mau dia bilang ye itu artinya daun ye zu Itu juga artinya daun ya Nah Selain artinya daun ye ini juga artinya bisa marga orang Ada juga orang bermarga ye Ya jadi Kadang kalau kalian denger temanmu Eh marga kamu siapa? Marga kamu apa? Dibilangnya Wosing ye Saya marga ye gitu Ye itu artinya adalah daun ya Oke Biasanya di belakangnya Kalau yang marga ye itu di belakangnya ada yap Misalnya yapar Atau apa gitu Atau yap di belakangnya Yap itu Biasanya marga ini Ye Ya Oke kita lanjut berikutnya Apa itu menjadikan Ya Mie itu beras Tidak ada masalah lah ya Misalnya Kita bilang Pai mie Dulu kita pernah belajar warna kan Pai se Pai se itu warna putih Jadi Pai mie Beras putih Misalnya ya Atau misalnya ada Hong mi Hong se Itu warna merah Hong mi Beras merah Atau no mi No mi itu beras ketan Nah itulah beras ketan Biasanya yang digunakan Untuk membuat chong zu Untuk membuat ketupat tadi Itu biasanya pakai beras ketan Atau beras pulut Nah gitu ya Itu no mi Pau itu artinya membungkus Ini sudah pernah kita pelajari Ketika di bab yang imlek itu Ya kan ada hong pao ya Bungkusan merah Jadi pau itu artinya membungkus Ya Hong pao bungkusan merah Atau ang pao Pau itu artinya membungkus Nah kalau ini kira-kira Apa artinya Su pao Su itu artinya buku Su pao Su pao itu artinya apa Buku bungkus Apa artinya ya Saya tidak kasih tahu dulu jawabannya Kalian silakan tebak Nanti di grup WA Saya tanya kira-kira menurut kalian jawabannya apa ya Supaya Saya tahu kalian ada gak sih Mendengarkan di video ini Oke Jadi nanti di grup WA Kan saya kasih tahu apa jawabannya Su pao Kalian tebak-tebak dulu lah Kira-kira itu apa artinya Su pao ya Su itu buku Pau itu adalah bungkus Nah buku bungkus Apa itu kira-kira artinya Oke Kita lanjut berikutnya Ren itu artinya membuang We itu menyuapi Gak ada masalah ya Congzi sejak saat itu Sejak dari itu Ya Saya long cow Sa itu dari kata pisai Pisai artinya adalah Lomba Long itu naga Chou itu perahu Nah ada yang bertanya Biasanya ya Kalau di kelas ada yang bertanya Lalu tadi di depan kan ada kata Hua Chuan ya Hua Chuan mendayung sampah Mendayung perahu ya kan Kenapa di sana perahunya itu Bacanya Chuan Di sini Chou ya kan Juga perahu juga gitu Nah kalau saya long cow Chou ini biasanya dia itu Perahu yang badannya sempit Yang duduknya cuma bisa satu orang aja Yang dipakai untuk lomba-lomba gitu Yang sempit dan panjang Nah itu namanya Chou Kalau Chuan itu dia bentuknya agak gede Agak besar ya Bisa duduknya beberapa orang Duduk samping-sampingan pun masih muat Badannya Badan dari perahunya itu agak gemuk Nah itu dia ya Jadi itu bedanya Kalau Chou itu dia khusus untuk yang Untuk orang Apa ya Lomba gitu Jadi dia Bentuknya Sempit dan panjang Bisa dilihat gambarnya itu di samping Walaupun itu tidak terlalu jelas nampak Tapi mungkin nanti di belakang Ada gambar ilustrasi yang lain Jadi kalau kalian lihat yang Lomba perahu naga itu Kalau kalian pernah lihat orang Lomba perahu Gak mesti perahu naga sih Ya perahu naga kan cuma di depannya Tambah satu Kepala naga aja gitu Di depannya Kalau kamu lihat orang yang Lomba-lomba perahu gitu Perahunya itu kan sempit-sempit gitu ya Cuma yang muat untuk Duduk satu orang Gak bisa Dua orang duduk berdampingan Atau tiga orang Duduk berdampingan gitu kan Enggak ya Nah itu namanya Chou Tapi kalau Chouan itu yang besar Chouan itu yang besar Kalau Shampan itu yang agak kecil Tapi dia masih muat sih Duduk dua orang Tiga orang Duduk berdamping-dampingan Yang gitu masih muat Shampan Makanya bahasa Indonesia nya jadi Sampan kan Nah itu dari bahasa Mandarin Ya jadi Sampan itu yang kecil Kalau Kalau Chouan itu yang besar Ya Nah tapi kalau Chou itu Dia lebih sempit Badannya Sempit dan panjang Biasanya untuk orang Lomba-lomba gitu Ya Oke Chiniya itu memperingati Weta itu agung Atau mulia Oke Itu kosa kata kita Sudah selesai Jadi Dari kosa kata ini Kita nanti akan lanjut Ke video yang berikutnya Menceritakan Asal mula Hari Raya Tuan Wini Menggunakan kosa-kosa Kata ini lah ya Jadi kosa-kosa kata ini Setelah kalian Lihat Boleh kalian ingat Artinya Supaya lebih gampang Ketika kalian menerjemahkan Paragraf Yang ada di bab 4 Buku diktat Jilid 3 kita Oke Nah sekarang kita lanjut Ke slide yang berikutnya dulu ya Oke Nah disini ada gambar ilustrasinya Itulah yang tadi saya bilang Bisa dilihat Maaf ini laptop saya Kayaknya pointernya tidak bisa muncul Jadi saya tidak bisa menunjukkan Terpaksa saya pakai ngomong aja ya Nah jadi kalian bisa lihat Itu gambar ilustrasi Tentang lomba perahu Naga saya Longco Jadi Bentuk perahunya itu Sempit-sempit gitu Dan memanjang ya Nah biasanya di depannya itu Yang paling depan itu ada Itulah ya Ada Kepala naganya Begitu ya Nanti mungkin di Video yang kedua Disitu ada gambar yang lebih jelas Disini kan Dia terpotong ya Gak apa-apa Nanti di video yang kedua Bisa kita lihat bentuknya Oke Nah kemudian di atasnya itu Nampak Ada dua jenis Chungtsu Ada dua jenis Chang Bahasa Hokianya ya Nah kalau yang Di sebelah Kiri Paling kiri Yang ada Di sampingnya ada Secangkir teh Nah ya kan Itu namanya Joutong Jadi itu di dalamnya Ada isi Daging Jamur Dan sebagainya Nah itu dia ya Kalau yang itu Biasanya sih Non halal ya Nah kalau yang itu Tapi kalau di samping Di sebelah kanan Yang warna Kekuning-kuningan Yang warna kuning Nah itu Di dalamnya Tidak ada isinya Dia hanya Murni Beras Pulut Saja Jadi kenapa warnanya Bisa kuning Dia ada mencampurkan Itu Bahasa Mandarin Namanya Jensui Bahasa Indonesia Apa ya Air abu ya Atau apa Kayak orang Buat mie pangsit Nah orang Membuat mie pangsit Kenapa mie pangsitnya Bisa warna kuning-kuning Ada mencampurkan Air itu Nah itulah dia Namanya Jensui Saya kurang tahu Nama Indonesia Apa Jadi dicampurkan Sedikit Sama seperti Orang ketika Membuat mie Kalau kita Kalau buat mie itu kan Tepungnya kan harusnya Warna putih ya Kenapa dia bisa Warna kuning gitu Dia ada mencampurkan Air itu Ya Itu Apa ya namanya Bahasa Indonesia Air abu atau Air apalah gitu Jadi Itu namanya Jensui Nah jensui itu Semakin banyak Dicampur Diletakkan Warnanya Semakin gelap Ada yang Nanti dia bisa Warna kecoklat Coklatan gitu Tapi kalau terlalu banyak Rasanya bisa Pahit Nah jadi Kalau kamu lihat Yang sangat gelap Warnanya Biasanya Rasanya agak-agak Pahit Karena terlalu banyak Itunya Ya Tapi kalau Misalnya Tidak Terlalu banyak Censui Warnanya Jadi agak pucat Jadi ini Makannya Manis Rasanya Dicampur dengan Gula putih Gula pasir Atau Ada juga yang Misalnya Memasak gula merah Ada yang Pakai kaya Dicelup ke kaya Atau Ada juga yang pakai Durian lah Entah apa Saya lihat Pokoknya Sesuai seleramu lah Kamu celupnya Dicelup dengan Saus apa gitu Biasanya Rasanya yang manis Kalau yang Censui Cong Atau bahasa Hoke nya Kicang Ini rasanya yang manis Sedangkan Kalau yang Bacang Itu rasanya asin Jadi itu Biasa Ada dua Perbedaannya Oke Itu Cong Kemudian Kira-kira Itu sajalah Sisanya Kita lanjut Ke video Yang bagian Keduanya Nanti Oke Terima kasih Sudah menonton Sisi animata show Kan